Sebanyak 6 petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara di 4 TPS di Kecamatan Sinjai Utara dilarikan ke RSUD Sinjai. Para petugas KPPS ini diduga kelelahan saat proses penghitungan suara di TPS yang masih berlangsung hingga hari ini. Direktur RSUD Sinjai, Dr. Kahar Anis, mengatakan para petugas KPPS ini masuk ke instalasi IGD dengan keluhan pusing, mual, muntah, bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Salah seorang KPPS bahkan harus mendapatkan bantuan oksigen karena mengalami sesak nafas. Untuk proses perhitungan suara di TPS sendiri hingga saat ini masih berlangsung, salah satu ketua KPPS di TPS 029 Lapa, Sinjai Utara, Firman, hingga saat ini belum meneritangani berita acara karena harus dirawat di rumah sakit. Tuan kata di TPS yang masih berlangsung, salah satu ketua KPPS yang masih berlangsung, salah satu ketua KPPS itu masih berlangsung, salah satu ketua KPPS itu sudah mampu di rumah sakit. Jadi, perlahan dalam mengikuti proses.